Pada malam isni, mempengaruh Sofia Malvin dan pemain Johor Darutakzim J.D.T. Sapa Wirasi Selamat disatukan sebagai suami istri yang sah. Susulan itu, ibu kepada Sofia yaitu Robia Rahman memohon untuk berhenti mengacam anak perempuannya. Kata ibu kepada lima orang anak itu, jodoh adalah rahsia Allah. Minta semua doakan yang baik-baik saja ya. Semoga doa yang baik-baik itu berbalik kepada yang mendoakan. Tidak mau kecam teruk sangat, buat tanpa dosa saja. Jodoh pertemuan rahsia Allah. Dalam pada itu, Robia menegaskan kepada netizen agar menjadi lebih sensitif sebelum berkata-kata karena Sofia masih mempunyai ibu bapak dan keluarga. Jangan kecam melampau macam Sofia tak ada mak bapak. Tak ada keluarga untuk rasa sakit. Hati Sabar banyak-banyak, istighfar banyak. Kalau rasa tak puas hati, ambil wudhu, pergi sulat agar tenang hati. Semalam, Sofia 28 sah bergelar istri kepada Sapawi 25 dengan sekali lafaz sekitar pukul 8.46 malam dalam soba majlis pernikahan yang diadakan di Hotel Hilton, Petaling Jaya. Sejak minggu lalu, timbul kabar angin mengenai perkawinan pasangan berkenaan yang dikatakan berlansung dalam masa terdekat. Pada esnin, tular video Sapawi dikejutkan oleh penyokong JDT dengan nyanyian lagu Selamat Pengantin Baru di Stadium Sultan Ibrahim Johor Bahru. Kemudian, tersebarkan undangan resepsi yang bertarik 3 Disember depan dengan tetra nama ibu bapak Sepawi Rasid Sulong dan Selimayah Abu Bakar. Selain itu, menerusi Instagram Live, Safiyah mengakui mereka selesah dengan kehidupan previsi tanpa menghibahkan selagi belum ikatan sah. Terdahulu, kisah percintaan Safawi dan Safiyah mencari bualan orang ramai, namun tidak sebarang pengesahan rasmi daripada kododa bola pihak yang mengatakan mereka menjalani hubungan istimewa.